Hai teman-teman Yuk simak Pantun Rohami bersama Rere di Salatiga Dengan Nia di Surabaya Berdasarkan bacaan hari ini Jumat 3 Juni 2022 Peringatan Santo Karolus Luangah dan kawan-kawan Martir dari Injil Yohannes 21 ayat 15-19 Saudara-saudari yang terkasih Mencintai adalah sebuah keputusan Jika kita kemudian meyakini Bahwa mencintai itu adalah sebuah keputusan Itu berarti kita ingin hidup dalam sebuah komitmen Kita tidak mungkin mengatakan Aku mencintaimu Tetapi pada saat yang sama Bersikap tidak setia Kita juga tidak mungkin mengatakan Aku mencintaimu Tetapi pada saat yang sama Kita berkianat Kalau kita memutuskan untuk mencintai Berarti pada saat yang sama Kita juga memutuskan Untuk berkomitmen Dengan cinta yang kita ucapkan Kalau hendak membuat sudut yang siku Bisakah bila dengan cara begini Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Kepada Petrus Yesus bertanya Petrus Apakah engkau mengasihi aku Pertanyaan ini Menuntut sebuah jawaban serius Dari Petrus Petrus yang menyadari Kebedrosaannya Penyangkalannya Kepada Tuhan Yesus Kemudian terbata-bata menjawab Tuhan Engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Jawaban Petrus ini Berisikan komitmen yang mendalam Maka Yesus kemudian Meminta kepada Petrus Supaya Menggembalakan Menggembalakan Domba-dombanya Hujan yang masih turun Terus menerus Sangat berbahaya Di jalan berliku Kata Yesus Kepada Simon Petrus Gembalakanlah Domba-dombaku Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Inti dari ajaran Yesus Adalah Panggilan untuk mencintai Itulah mengapa Sebelum Yesus berpisah Dengan para murid Dia tanya kepada Petrus Tentang inti sari Dari seluruh ajarannya Tentang cinta Pertanyaan tentang cinta Yesus Dia ajukan Sebanyak Tiga kali Yang mau mengungkapkan bahwa Petrus juga harus dengan serius Mengungkapkan cintanya yang mendalam Kepada Tuhan Gurunya sendiri Yaitu Mengikuti teladan Gurunya Mati Demi Cinta Itu sendiri Sebab Yesus tidak mau Para murid Terutama juga Petrus Gagal Dalam memahami Komitmen cinta Yang ditanyai oleh Yesus sendiri Membuat kopi Dengan air mendidih Harus begitu Untuk kopi yang asing Hati Simon Petrus Menjadi sedih Sebab Yesus Bertanya sampai Tiga kali Saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Penggalan dialog Antara Petrus Dan Yesus Menginspirasi kita Bahwa Mencintai Sesungguhnya Membutuhkan Komitmen Di dalam dunia kerja Orang tidak mungkin Bekerja asal-asalan Tanpa sebuah komitmen Sejoli yang saling mencintai Memutuskan untuk menikah Tidak mungkin Terjadi Pernikahan mereka Tanpa sebuah komitmen Yang dalam Di antara mereka berdua Anda memutuskan Untuk menjadi seorang imam pun Atau suster sekalipun Adalah Keputusan Yang harus Dilalui Dengan sebuah komitmen Dihidupi Dengan sebuah komitmen Saudara-saudari yang terkasih Kita tidak mungkin Mencintai Tanpa sebuah komitmen Penyerahan diri Pengorbanan yang tulus Adalah juga Buah-buah dari komitmen Semoga Sabda Tuhan hari ini Menginspirasi kita Untuk semakin mencintai Apa yang kita kerjakan Apa yang kita pilih Apa yang kita hidupi Tuhan memberkati kita sekalian Semangat pagi Selamat berjumat pertama Dalam bulan Sambil bertegung Dalam upaya Semakin mengasihi Yesus Salam Seroja Terima kasih Berkah dalam Selamat menikmati